Sosok Agus pengendara Rx King ngamuk pukul kepala saat antri isi bensin, kini ditangkap dan minta maaf. Usai sempat viral kasus pemukulan kepala oleh pengendara Rx King kepada pengendara Matik saat antri isi BBM, kini pelaku sudah berhasil ditangkap kepolisian dan meminta maaf. Hal itu terlihat pada unggahan akun Instagram at TXT viral pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Nampak si pelaku yang bernama Agus tersebut berdiri di tengah anggota kepolisian. Ia mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maafnya atas insiden pemukulan saat antri isi BBM di SPBU. Dengan ini saya meminta maaf kepada korban atas kejadian tersebut dan saya tidak akan mengulangi lagi. Dan kendaraan yang saya pakai bukan Rx King tapi motor pulsar, ungkap Agus. Sebelumnya diberitakan, viral detik-detik cekcok dua pengendara motor saat mengisi bensin di sebuah SPBU. Hal itu kini ramai usai diunggah di sosial media salah satunya akun Instagram at Rang Media pada minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Seorang pria pengendara Rx King tiba-tiba jotos kepala pengendara matik saat sedang antri di SPBU, tulis narasi pada unggahan. Pada video, terlihat situasi SPBU yang sedang melayani pengisian bahan bakar untuk kendaraan jenis sepeda motor. Nampak di belakang seorang wanita terdapat dua pemotor yang masing-masing mengendarai motor Rx King dan motor matik. Saat seorang wanita pada video sudah selesai mengisi BBM, pria pengendara matik pun segera memajukan kendaraannya. Saat pria tersebut hendak membuka jok motornya, tiba-tiba saja ia mendapatkan sebuah pukulan di kepala. Ternyata pukulan itu berasal dari pria pengendara Rx King yang sedari tadi mengantri di sampingnya. Disebutkan jika insiden pemukulan ini dipicu karena korban maju lebih dulu saat dipanggil operator BBM. Hal itu dipicu saat korban maju lebih dulu karena sudah dipanggil operator, si pengendara Rx King tak terima lalu menjotosnya, tulis narasi pada unggahan. Terlihat jika korban yang saat itu tidak melawan pun langsung memundurkan kendaraannya. Pada unggahan, diketahui jika lokasi kejadian ini berada di SPBU Jalan Raya Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Video yang berdurasi 32 detik ini pun kini ramai ditanggapi oleh warganet. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.